Oke, webinar silahkan dimulai. Oke, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Anda ke seminar ini. Saya dan Bu Nuti sangat gembira untuk bisa menyediakan atau memberikan fasilitas ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang jelas kita akan membicarakan bagaimana cara meraih masa depan yang lebih baik untuk keluarga Anda dengan FEMAP. Oke, kita mulai. Selamat datang sekali lagi. Sebelum saya mulai, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda semua karena dengan hadir di seminar online ini, Anda sudah terpilih untuk meningkatkan kualitas kehidupan Anda dan keluarga Anda. Saya minta izin untuk menyita waktu Anda selama 30 atau 45 menit untuk memberikan penjelasan kepada Anda semua apa yang bisa kami berikan dari FEMAP untuk Anda bisa mempunyai masa depan yang lebih baik. Semoga apa yang Anda cari dengan Anda hadir ke sini bisa Anda temukan di acara ini. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Teddy Erianto. Usia saya 39 tahun. Saat ini saya tinggal di Taiwan. Saya melakukan acara ini dari Taiwan. Saya baru memulai bisnis dengan FEMAP ini sekitar kurang lebih 7 bulan yang lalu. Latar belakang kenapa saya melakukan bisnis FEMAP ini? Karena saya ingin membawa keluarga saya untuk mempunyai masa depan yang lebih baik. Karena saat ini saya masih bekerja sebagai teknisi telekomunikasi yang kalau Anda perhatikan saya ada di Taiwan. Keluarga saya ada di Indonesia. Dan saya sudah melakukan pekerjaan ini selama cukup lama. Dan saya tidak ingin ini terjadi terus menurut. Saya ingin mempunyai satu solusi untuk bisa berkumpul dengan keluarga saya. Mungkin kondisi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berbeda dengan saya. Tetapi mungkin mas, apa namanya, kira-kira ide untuk melakukan bisnisnya adalah sama. Juga saya ingin membantu banyak orang supaya bisa menjadi lebih sehat. Dan mempunyai pilihan untuk bisa mempunyai pendapatan tambahan tanpa harus melakukan pekerjaan tambahan. Oke. Saya rasa cukup dari saya perkenalan diri saya. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang Anda dambakan saat ini? Apakah Anda ingin punya penghasilan yang lebih baik? Atau membahagiakan keluarga tercinta? Mempunyai rencana masa depan yang lebih baik? Atau menginginkan kebebasan finansial dan waktu? Saya rasa pilihan-pilihan ini adalah satu pilihan yang ideal, yang saya rasa dimiliki oleh semua orang. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan apa yang kita dampakkan ini? Ada empat kriteria atau empat jenis profesi atau cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai keinginan kita tersebut. Dan ini juga dijelaskan oleh Robert Kiyosaki di kuadran yang sangat terkenal ini. Yaitu ada satu sisi sebagai employee, di mana Anda mempunyai pekerjaan. Atau Anda sebagai self-employed, Anda bekerja sebagai profesional, sebagai pengacara, dokter, dan sebagainya. Atau Anda bisa juga menempuh jalan menjadi business owner, Anda memiliki perusahaan dan juga memiliki karyawan. Karyawan tersebut bekerja untuk Anda. Atau yang ultimatenya adalah Anda bekerja atau Anda memilih sebagai investor, di mana uang Anda itu bekerja untuk Anda. Apakah ini Anda, di mana Anda bekerja, kemudian menghasilkan uang, dari penghasilan tersebut Anda bisa merencanakan masa depan. Tetapi, apa yang akan terjadi bila Anda tidak bekerja lagi? Biasanya yang terjadi adalah penghasilan Anda juga terganggu dan tidak ada lagi masa depan yang bisa direncanakan. Dan ini biasanya kalau Anda berada di kuadran kiri dari kuadran Robert Kiyosaki tadi, di mana penghasilan kita adalah penghasilan yang aktif. Sayangnya 90% dari warga dunia ada di kuadran ini. Sebenarnya itu adalah peluang untuk memberikan informasi seluas-seluasnya tentang bisnis ini, supaya mereka bisa juga berpindah ke kuadran yang berikutnya. Karena itu adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki situasi di mana kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak aktif seperti tadi. Kita harus segera berpindah ke kuadran yang sebelah kanan sebagai bisnis owner atau sebagai investor. Di mana Anda bekerja, kemudian dari hasil pekerjaan Anda, Anda menghasilkan aset dari hasil aset tersebut. Inilah dari aset ini menghasilkan penghasilan yang membuat Anda bisa merencanakan masa dawan lebih baik. Jadi Anda bekerja untuk membangun aset, di mana aset tersebut yang akan memberikan penghasilan pasif untuk Anda. Dan dengan cara seperti ini, walaupun Anda memilih untuk tidak bekerja lagi, penghasilan tersebut akan terus masuk ke kantor Anda. Dalam artian sebagai penghasilan pasif yang terus menerus dan tidak perlu mengandalkan Anda harus terus bekerja. Dan ini juga adalah yang hanya 10% dari warga dunia ada di kuadran ini. Jadi tidak semua orang mengerti atau tidak semua orang paham bahwa ada pilihan untuk bisa mendapatkan penghasilan pasif seperti ini. Dan ini adalah salah satu tujuan dari berbisnis di abad ke-21 ini. Jadi berbisnis di abad ke-21 ini tujuannya adalah mempunyai penghasilan yang pasif. Sehingga Anda tidak perlu lagi harus bekerja terus. Apa saja, elemen apa saja yang diinginkan atau yang dibutuhkan untuk bisa berbisnis di abad ke-21 ini? Yang pertama adalah trend, produk, sistem penunjangnya yang juga baik, metode pemasaran yang bisa diandalkan dan bisa dijalankan sampai kapanpun. Dan juga pengetahuan yang dibutuhkan. Dari semua ini, ini adalah 5 unsur yang tidak bisa dipisahkan dan harus ada sebagai elemen utama dari berbisnis di abad ke-21. Mari kita bicara mengenai trendnya. Trend seperti apa yang harus dipunyai oleh bisnis yang bisa berjuang atau berkompetisi di abad ke-21 ini? Yang pertama adalah kita memperhatikan revolusi di dunia kesehatan. Dunia kesehatan saat ini adalah menjadi salah satu elemen yang sangat penting di dalam kehidupan manusia di era modern sekarang ini. Makin banyak orang yang mengerti arti dari kesehatan, arti dari being healthy atau menjadi orang sehat itu bisa melakukan apapun. Jadi ini adalah satu revolusi yang bisa kita ambil manfaat untuk bisa menjadi trend berbisnis di abad ke-21. Kemudian juga diperhatikan adalah perbandingan kelulusan dan ketersediaan pekerjaan yang sangat tidak seimbang. Ini bisa menjadi satu business opportunity untuk pemain bisnis yang di abad ke-21 untuk memanfaatkan situasi ketidakseimbangan ini. Demikian juga dengan gejala krisis ekonomi global yang sudah mendunia dan ini tidak hanya di dunia berkembang atau di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Satu hal yang sangat penting adalah dengan pesatnya era digital di mana teknologi sudah sangat mempengaruhi dari perkembangan bisnis. Jadi kita harus juga memperhatikan trend dari pesatnya era digital, mobile, dan sosial media. Ini sudah terbukti sangat penting. Setelah kita bicara mengenai trendnya kita juga akan memiliki produknya. Terutama apa yang FEMA bisa tawarkan. Saya hanya sedikit membicarakan tentang produknya. Produk utama dari FEMA adalah yang Anda bisa lihat saat ini, yaitu minuman suplemen nutrisi yang sangat lengkap, yang mempunyai multivitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat tinggi. Sebenarnya juga FEMA itu sendiri adalah singkatan dari vitamins, essential minerals, mangosteen, aloe vera, dan green tea. Dan green tea-nya ini sudah dikeluarkan cafe-nya, sehingga hanya tinggal antioksidannya yang juga menambah kadar antioksidan yang ada di dalam aloe vera dan mangosteen. Dengan komposisi vitamins, essential minerals, mangosteen, aloe vera, dan green tea ini, ini menjadikan FEMA menjadi the world's most powerful liquid antioxidant. Kita akan bicara kenapa kita bisa bilang bahwa ini most powerful nanti di slide berikutnya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah Dr. Yibing Wang, yang dia adalah sebagai kepala research dan end development dari FEMA. Beliau dari China yang mendapatkan gelar dokternya di China dan gelar doktornya di Amerika. Dia ingin menggabungkan antara filosofi dari timur dan teknologi dari barat yang akhirnya dengan sukses, beliau bisa menggombinasikan kedua sisi tersebut menjadi produk yang luar biasa ini. Kenapa FEMA itu menggunakan liquid atau menggunakan form yang berbentuk cair? Karena apa? Karena sudah terbukti bahwa dari, kalau Anda lihat di kalangan di luar vitamin-vitamin yang, atau suplemen yang lain yang berbentuk kapsul, kalau ditelah lebih lanjut bahwa ternyata, pil atau vitamin yang berbentuk kapsul ini, daya serap tubuh untuk menyerap pil ini, itu sangat terbatas. Selain dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghancurkannya, ternyata hanya sekitar 15% dari kandungan yang ada dalam pil tersebut yang benar-benar diserap oleh tubuh. Kalau Anda perhatikan bahwa setelah Anda mengkonsumsi vitamin yang berbentuk pil pada malam harinya, biasanya di pagi hari pada saat Anda buang air kecil, Anda akan bisa mencium aroma dari pil yang kita makan atau kita konsumsi malam sebelumnya. Ini membuktikan bahwa sebagian besar dari pil tersebut justru terbuang melalui pembuangan. Dari buku Essentials of the Skeletal Radiology oleh Terry E. Rokem dan Lindsay J. Rowe, kita bisa lihat bahwa ada bukti-bukti yang lain, yang otentik juga, bahwa X-ray bisa melihat bahwa ada beberapa pil-pil yang ternyata sama sekali tidak bisa dikonsumsi, bahkan menjadi sampah di dalam ginjal kita. Itu terbukti di bukunya, dan ini bukan satu rekaan, dan ini memang dari hasil yang konkret. Juga disebutkan badan kita itu menyerap seumpama spons. Biarkan ya bekerja seperti spons. Spons tidak bisa menyerap kapsul dengan begitu saja. Spons bisa menyerap liquid atau cairan, jus cairan itu dengan sempurna. 90 persen, kira-kira 90 persen dari kadar yang ada di dalam Fema tersebut bisa diserap hampir seketika. Jadi tidak perlu lagi membutuhkan waktu lama dan membutuhkan metabolisme yang tinggi untuk bisa menyerap ini. Kenapa? Itu alasan yang diambil oleh Fema untuk membuat produknya dalam bentuk cair. Kemudian di dalam satu gelas takar, 60 ml volume Fema terdapat kandungan yang setara dengan jumlah dari vitamin C, dari dua buah jeruk ukuran sedang, dan sebagainya-sebagainya yang Anda bisa lihat di situ. Satu hal yang mungkin saya bisa utarakan di sini adalah, bukan berarti di dalam satu gelas itu terdapat dua buah jeruk, kemudian sembilan alpuka, tetapi maksudnya di sini adalah, esensi dari vitamin C yang ada di dalam satu gelas takar tersebut, itu jumlahnya ada atau setara dengan dua buah jeruk sedang. Seperti itu. Jadi Anda bisa lihat perbandingan dari kandungan yang di dalam satu gelas takar itu, bisa menyamai apabila kita mengkonsumsi empat kantong belanjaan yang ada di sebelah kanan ini. Saya rasa ini pilihan yang sangat mudah, Anda pilih yang mana, yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi ini alasan kenapa produk kita bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat dari balita sampai dengan manula, tanpa masalah. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan antioksidan atau juga radikal bebas? Satu hal yang sangat penting yang diketahui adalah, setiap hari 63 triliun sel-sel tubuh kita itu secara terus-menerus diserang oleh molekul yang tidak stabil, yang disebut sebagai radikal bebas. Dan ternyata radikal bebas ini sudah terbukti sebagai penyebab peradangan, mempercepat proses penuaan, dan meningkatkan timbulnya penyakit tumor dan kanker. Apa sebab atau apa yang memicu radikal bebas ini? Ternyata radikal bebas itu bisa terpicu atau bisa tertumbuh dari berbagai macam faktor. Dari asap rokok, dari radiasi, kemudian dari polusi udara, kemudian dari metabolisme yang kurang sehat, kemudian bahkan dari ultraviolet juga. Jadi, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita tidak bisa lagi mempercayai apakah udara yang kita hirup itu benar-benar murni atau sudah mengandung kadar yang bisa memicu radikal bebas. Nah, di sini kenapa pentingnya kita harus mengkonsumsi antioksidan? Karena dengan ketidakpahaman kita, dengan lingkungan sekitar kita, akan sangat penting apabila kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan yang cukup. Formula dari Ftema memiliki orat atau kandungan antioksidan sebanyak sekitar 115.779 yang siap sedia untuk melawan radikal bebas instantly. Begitu kita konsumsi, dia akan langsung bisa melawan radikal bebas. Jumlah ini bukan direka, tetapi dihasilkan dari research yang dilakukan oleh Brunswick Laboratory dari Massachusetts yang melakukan klinik studi klinis. Nanti akan saya ungkapkan di mana Anda bisa dapatkan laporan studi klinis tersebut. Kemudian dari jenis produk formula tunggal Ftema tadi yang saya sudah ucapkan, ini adalah produk utamanya. Di sini Ftema selain juga produk yang utama ini, Ftema juga mempunyai produk selain yang lainnya, yang berupa yang sebelah kanan Verve ini adalah produk minuman energi. Kemudian di kanan bawah ini adalah Bode, atau minuman untuk mengurangi berat badan. Di mana sekarang varian dari Bode ini bukan hanya yang berupa concentrate, tapi juga minuman yang siap langsung minum. Dan juga ada shake yang dikeluarkan. Jadi varian dari produk Bode ini sekarang menjadi luar biasa. Yang sangat hebatnya dari produk-produk Ftema adalah, walaupun pendistribusian jenis produknya ada beberapa jenis, dari mulai produk utamanya, ada Verve, ada Bode, kemudian ada next yang buat anak-anak. Tetapi satu hal yang sangat penting adalah formula utamanya adalah tetap sama. Jadi Anda tidak perlu mengkonsumsi beberapa jenis produk untuk mencapai hasil yang sama. Anda cukup memproduksi satu jenis produk saja. Ini satu kelebihan yang sangat menonjol dari produk-produk yang dikeluarkan dari Ftema. Sekilas dari produknya cukup. Kemudian saya akan bicara mengenai level orak yang ada di dalam produk Ftema dibandingkan dengan produk yang lain. Kalau di chart yang ada di atas ini, kita bisa lihat bahwa total kandungan santons yang ada di dalam Ftema itu jauh melebihi dari kompetisi atau produk-produk sejenis yang ada di pasaran. Bahkan paling tidak itu dua setengah kalinya dari kompetisi yang terdekat, yaitu natural type mango. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan komposisi harga yang hampir sama, Ftema sudah merajai dari komposisi kandungan santons per miligramnya. Demikian juga kandungan oraknya atau antioksidannya di dalam produk Ftema itu sudah terbukti sekitar 115 ribu. Sementara di kompetisi yang terdekat, Taigo itu hanya sekitar 60 ribu. Jadi hampir separohnya. Saya tidak bilang bahwa ini adalah omongan belaka atau isap penjempol belaka. Anda bisa membuktikannya ada di fema.com forward slash science. Di situ bisa Anda lihat semua bukti-bukti studi klinisnya yang diberikan secara terbuka kepada siapapun untuk mempelajari produk dari Ftema ini. Setelah dari produknya, kita akan bicara mengenai organisasi atau perusahaannya. Siapakah Ftema International itu? Ftema International didirikan pada tahun 2004. Saat ini sudah resmi berada di lebih dari 55 negara. Ftema tidak mempunyai hutang. Omset per bulannya sudah lebih dari 12 juta USD. Bahkan pada bulan-bulan ini sebenarnya sudah melebih dari itu. Juga sejauh ini komisi yang dibayar oleh Ftema kepada para brand partnernya itu sudah lebih dari 700 juta USD. Jadi untuk satu perusahaan yang baru berusia sekitar 9 tahun atau akan berusia 9 tahun, prestasi yang dicapai oleh Ftema sudah sangat luar biasa. Jumlah negara yang sudah bisa beroperasi, kemudian sampai dengan omset per bulan dan juga sampai dengan jumlah komis yang sudah dibayarkan. Ini adalah satu indikasi yang menunjukkan bahwa Ftema adalah satu perusahaan yang sangat sehat. Kenapa? Demikian karena ada salah satu visi dari pemiliknya atau CEO dan foundernya yaitu B.K. Boreko yang memiliki misi utama adalah people helping people. Ini adalah satu misi yang sangat penting dimiliki oleh seorang CEO terutama di perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan seperti ini. Jadi saat ini kita bisa berbahagia karena CEO kita mempunyai misi yang demikian baik. Oke, juga CEO kita ini diberikan atau diberi gelar Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young pada tahun 1997 pada saat beliau masih memiliki perusahaan sebelum Ftema yaitu New Vision. Nah, di situ Ernst & Young sudah bisa melihat bahwa B.K. Boreko ini adalah satu CEO yang benar-benar mempunyai visi yang baik. Sehingga diberikan gelar seperti itu oleh Ernst & Young. Kenapa demikian? Karena beliau selalu mendahulukan kepentingan brand partnernya. Kenapa demikian juga? Karena beliau datang dari latar belakang sebagai seorang distributor atau brand partner dari sebuah perusahaan multiple marketing atau network marketing. Sehingga beliau sangat tahu apa yang diinginkan oleh para distributornya atau brand partnernya. B.K. mempunyai pengalaman yang lebih dari 20 tahun di industri kesehatan. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah sangat paham tentang apa yang terjadi di dunia industri kesehatan ini. Demikian juga B.K. direkomendasikan oleh MLM Helpdesk, Network Marketing Pro, bahkan juga oleh Robert Kiyosaki. Ini bukanlah satu hal yang bisa dianggap kecil, karena MLM Helpdesk, Network Marketing Pro adalah satu tolak ukur dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang network marketing dan mereka selalu mengadakan evaluasi, mereka melakukan research tentang satu perusahaan dan juga latar belakang perusahaannya. Apabila mereka sudah memberikan rekomendasi seperti ini, ini menunjukkan bahwa memang B.K. memang mempunyai kredibilitas seperti itu. Hal yang lainnya adalah FEMA sudah mempunyai sertifikat halal yang dikeluarkan oleh IFRC Asia dan juga oleh IFANCA dari Amerika. Sehingga untuk dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di negara seperti Indonesia, masyarakat-masyarakatnya adalah muslim, ini tidak lagi menjadi masalah. Juga, khusus untuk di Indonesia, FEMA sudah mempunyai rekomendasi dari APLI. Sehingga tidak lagi menjadi satu keraguan apabila seseorang ingin bergabung berbisnis bersama FEMA, sudah tidak perlu lagi ragu karena APLI sudah mempunyai tolak ukur, di mana apabila sudah direkomendasi oleh APLI, berarti sudah mempunyai syarat-syarat sebagai perusahaan network marketing. Bukan lagi bisa dianggap sebagai perusahaan yang berbasis piramid atau ponzi, seperti semacam itu. Ini memberikan kredibilitas yang tinggi juga untuk kita sebagai brand partnernya dan juga sebagai cost customer yang bisa memberikan kepada, informasikan kepada calon-calon customer yang ada di luar sana. Demikian juga penghargaan yang telah diterima oleh FEMA itu sudah cukup banyak. Secara internasional, terutama di Amerika di mana perusahaan ini berdiri, itu sudah mempunyai beberapa penghargaan dari Stevie Awards. Pada tahun 2012 kemarin mendapatkan silver awards dan bronze awards untuk kategori-kategori yang berbeda. Tetapi juga oleh publikasi jurnal itu memberikan penghargaan kepada produk-produk FEMA, seperti FEMA juice itu diberikan gelar sebagai super juice on trial yang bisa dibandingkan dengan beberapa produk yang lain. Bahkan FURF itu dinamakan sebagai product of the year dari Minister Fitness Magazine. Dr. Oz juga sangat tidak ragu-ragu untuk mempromosikan atau memberikan rekomendasi FURF kepada para audiensnya atau para pendengar atau para pengunjung di acaranya. Karena memang beliau sudah mengetahui apa yang ada di dalam FURF tersebut. Jadi ini bisa dianggap sebagai satu penghargaan yang luar biasa kepada produknya. Untuk diketahui juga bahwa FURF itu sudah diterima untuk menjadi minuman energi resmi dari beberapa klub basket. Salah satunya adalah Phoenix Suns yang merupakan bagian dari NBA. Apabila NBA itu sudah memberikan izin untuk meng-endorse satu energy drink seperti FURF, itu berarti kualitas FURF itu memang sudah bisa diakui untuk memenuhi standar dari NBA. Dan ini bukanlah satu hal yang mudah untuk dia dicapai. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita bicara mengenai trend dan produknya, kita akan bicara mengenai metode pemasarannya. Ada beberapa cara pembangunan aset yang sudah cukup dikenal oleh banyak orang. Salah satunya dengan membangun bisnis besar atau bisnis yang berskala internasional. Kemudian yang kedua adalah membeli lisensi dari franchise. Dan dua jenis pembangunan aset ini sudah sangat memasyarakat, tetapi juga masyarakat sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari dua jenis ini. Tapi banyak yang tidak mengetahui yang satu lagi, yaitu membangun bisnis berbasnis network marketing. Kenapa harus dengan membangun network marketing? Ternyata network marketing itu sudah dilakukan oleh 87 orang di seluruh dunia. Dan juga sudah terbukti bahwa network marketing paling tahan atas serangan krisis ekonomi dunia. Dan juga mempunyai omset yang sangat sehat. Apabila kita bandingkan dengan bisnis film di Amerika, ternyata bisnis film di Amerika itu omsetnya hanya sekitar 10,2 bilion USD. Kemudian bisnis musik yang demikian hebatnya, ternyata omsetnya itu hanya 15,2 bilion USD. Apabila dibandingkan dengan network marketing yang hanya di USA, hanya di Amerika, itu mencapai 38,5 bilion USD. Dan untuk di seluruh dunia, itu mencapai 132 bilion USD. Jadi ini adalah bukan satu bisnis yang bisa disepelekan dan ternyata dilakukan oleh banyak orang dan menghasilkan omsetnya demikian luar biasa. Karena itu juga bisnis ini atau bisnis model seperti ini direkomendasikan oleh pebisnis terkemuka di dunia seperti Donald Trump, Robert Kiyosaki, Warren Buffett, dan Richard Branson. Bahkan Robert Kiyosaki baru saja mengeluarkan buku terbarunya yang berjudul The Business of the 21st Century yang berbicara spesifik mengenai network marketing. Jadi kita ada di bisnis yang tepat. Sekarang saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang jalur pembahasan lebih lanjut mengenai perbedaan dari jalur-jalur pendapatan yang ada saat-saat. Satu hal yang ingin saya bicarakan adalah semua dimulai dari pilihan antara memilih antara rasa aman atau kebebasan. Anda akan mempunyai dua pilihan secara global. Memilih secara rasa aman atau kebebasan. Apabila Anda memilih rasa aman, biasanya Anda akan tetap bekerja di mana Anda bekerja saat sekarang. Kemudian Anda hanya akan menikmati bonus dan kenaikan gaji setiap tahunnya yang mungkin belum tentu terjadi. Dan Anda akan bekerja dari pagi sampai sore sampai Anda pensiun. Ini pun tidak menjanjikan apa-apa. Tetapi kalau Anda memilih untuk memilih jalur kebebasan, Anda bisa satu memulai bisnis sendiri atau membeli lisensi franchise atau mempunyai usaha berbasis network marketing. Nah dari bisnis sendiri dan franchise, Anda biasanya harus mengumpulkan modal usaha atau menyediakan modal usaha yang biasanya jumlahnya tidaklah kecil. Dan juga selain itu Anda harus membangun sistem usaha tersebut. Belum tentu semua franchise itu bisa menyediakan sistem usaha yang sudah siap jadi, siap pakai maksudnya. Jadi kadang Anda harus tetap mendevelop sistem usaha tersebut. Dari kesemua bisnis sendiri atau franchise atau network marketing, Anda akan tetap harus membangun tim. Kemudian berinvestasi dari hasil usaha yang dihasilkan. Kemudian Anda akan bisa retire yang atau retire age. Jadi sebenarnya pilihannya sudah sangat jelas dan saya rasa Anda sudah bisa mengerti yang mana harus Anda pilih. Di sini akan saya jelaskan secara ilustrasi lagi. Pilihan pertama, apabila Anda memilih rasa aman, Anda akan kerja sampai dengan usia pensiun. Atau Anda memiliki kebebasan, memulai bisnis sendiri, all the way sampai retire young, retire age. Tapi Anda harus mengumpulkan modal usaha, kemudian membangun sistem usaha, dan membangun tim. Apabila Anda memilih untuk membeli lisensi franchise, tetap Anda harus mengumpulkan modal usaha, membangun sistem usaha, dan membangun tim. Kemudian selanjutnya, cara yang paling mudah sebenarnya adalah memulai usaha network marketing. Karena Anda hanya harus membangun tim, kemudian berinvestasi dari hasil usaha, kembali diinvestasikan, diinvestasikan, sehingga Anda bisa mendapat, bisa mencapai retire young atau retire age, Anda bisa pensiun muda. Ini juga yang menjadi pilihan dari berbisnis di abad 21. Kesimpulannya, apabila Anda memilih bisnis konfesional franchise, biasanya modal sangat besar. Apabila modal besar berarti resikonya tinggi. Oke, kemudian lokasinya adalah menentukan sekali dan tertentu. Di mana location, 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 kalau di bisnis franchise atau konfesional. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk membangun bisnis ini biasanya full time, bahkan lebih dari full time. Dan juga karena itu dibutuhkan keahlian yang khusus. Apabila Anda berbisnis dengan Fema, atau bergabung dengan kami, biasanya modal yang dibutuhkan sangat kecil. Atau relatif kecil untuk mempunyai bisnis secara skala internasional, modal yang diperlukan adalah sangat kecil. Dengan modal yang sangat kecil, resiko yang Anda harus siapkan diri sangatlah rendah. Kemudian lokasi tidak harus Anda ada di satu tempat. Anda berada di manapun. Anda di Jakarta, saya di Taiwan, Anda di manapun bisa melakukan bisnis ini. Waktu yang dibutuhkan pun fleksibel. Tidak harus dari jam 6 jam sampai jam 5. Bisa satu jam saja, satu hari. Dari kapanpun. Fleksibel. Keahlian yang dibutuhkan biasanya adalah dibangun dengan sistem atau dibangun dengan sejalan dengan perkembangan dari bisnis tersebut. Sehingga tidak dibutuhkan orang dengan kualifikasi tertentu Anda harus lulus S1, Anda harus lulus S2, atau S3. Tidak perlu seperti itu. Siapapun bisa bergabung dengan bisnis dengan Fema. Kemudian kemitraan Anda dengan Fema. Anda begitu bergabung dengan Fema, akan diberikan gelar sebagai brand partner atau distributor. Di sini Anda adalah sebagai partner dari perusahaan, bukan employee atau bukan karyawannya. Anda adalah partner yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Sehingga di sini adalah memberikan kebebasan kepada Anda bagaimana cara Anda melakukan bisnisnya selama Anda masih berada di norma-norma atau aturan-aturan yang diberikan oleh perusahaan. Apa yang diberikan oleh Fema kepada para brand partnernya? Keanggotaan gratis. Keanggotaan gratis. Kemudian website dan mobile application yang gratis. Ini adalah satu poin yang sangat penting. Website yang diberikan secara gratis ini adalah bukan website yang murahan. Walaupun diberikan secara gratis, tetapi dia sudah SEO optimized. Kemudian juga bisa Anda personalifikasi. Dan informasi yang ada di dalam website itu sangatlah komplit. Jadi untuk Anda gunakan sebagai metode memasarkan atau memperkenalkan bisnis dan produk Fema ini kepada siapapun di negara-negara yang ada di lingkaran atau di dalam cakupan di mana Fema sudah berdiri, itu sudah sangat bisa digunakan. Demikian juga untungan mobile application-nya. Ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian juga Fema memberikan dua garis sponsorship. Ini sebenarnya dua garis sponsorship ini mungkin banyak orang yang menganggap sangat sepele, tetapi sangat powerful. Kita bisa bicara lebih lanjut mengenai itu. Kemudian pendapatan yang dihasilkan di Fema ini adalah berdasarkan volume penjualan. Bukan berdasarkan berapa orang yang bisa Anda daftarkan, berapa orang yang bergabung di tim Anda, bukan. Tetapi berdasarkan volume penjualan. Kemudian yang sangat menarik adalah bonus dibayarkan setiap minggu. Biasanya di perusahaan yang lain itu dibayarkan per satu bulan, tapi di Fema ini dibayarkan setiap minggu. Dan juga pendapatan yang tidak terhingga dari 10 jenis bonus. Ini adalah salah satu juga kelebihan dari compensation plan yang ada di Fema, karena bonusnya sangat beragam dan banyak. Ini adalah dua garis sponsorship yang di Fema, walaupun simple dan sederhana seperti ini, tapi juga cukup powerful. Karena dengan dua garis sponsorship ini memberikan kemudahan untuk membangun tim secara cepat. Apabila, maksudnya apalagi kalau dilakukan secara sehat. Karena teamwork di sini akan menentukan seberapa sehat dan seberapa berkualitasnya tim Anda, tanpa harus dilakukan secara rumit. Kalau Anda bandingkan dengan network marketing yang lain, biasanya effort atau usaha yang Anda harus lakukan secara personal itu adalah sangat besar. Sementara di Fema, mereka memberikan peluang kepada kita pada saat membangun bisnis ini atau pada saat kita membangun bisnis ini kepada tim Anda, secara tanpa sadar Anda juga akan membentuk atau membentuk tim Anda menjadi sangat besar. Jadi tanpa Anda sadari, ini akan terjadi secara hampir otomatis. Saya bilang hampir karena tetap saja dibutuhkan effort dari pihak Anda. Tapi ini akan sangat simple kalau Anda perhatikan. Jenis pendapat yang ada di dalam Fema dibandingkan dari dua jenis yang ada di dalam pendapatan dari Fema, yaitu dari pendapatan jangka pendek dan pendapatan jangka panjang. Saya tidak akan bicara terlalu banyak mengenai ini, hanya akan saya berikan ilustrasinya. Jangka pendek ini ada Fast Start Bonus, Customer Loyalty Bonus, dan Fancy and Double Fancy Bonus. Sementara dari jangka panjangnya, Cycle Bonus and Role Matching Bonus, Second Tier Matching Bonus, Momentum Bonus, Carvan Bonus, Ranked Advancement Bonus, dan Global Bonus. Kalau Anda perhatikan, justru di pendapatan jangka panjangnya, ini justru lebih banyak dibandingkan jangka pendeknya. Itu kenapa? Karena Fema mengharapkan kita membangun network itu bukan hanya membangun pendapatan jangka pendek. Sehingga yang hanya diberikan dalam jangka pendek hanya sedikit. Karena memang yang sangat diinginkan adalah kita membangun passive income, bukan active income. Ini potensi pendapatan yang ada di dalam Fema saat ini, all the way to pinnacle, dari bronze, silver, gold, sampai dengan pinnacle. Dan saat ini sudah ada dua pinnacle, luar biasa, orang tua dan anak. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada batasan umur untuk bisa mencapai prestasi di Fema. Oke, demikian. Tadi kita sudah bicara trend, produk, metode pemasaran. Sekarang kita akan bicara mengenai sistem penunjangnya. Bagaimana berbisnis atau cara menjalankan bisnis dengan Fema? Yang pertama Anda disediakan fasilitas untuk menjalankan bisnisnya melalui offline. Jadi ada action plan, ada yang bisa Anda pelajari untuk bisa menjadi bekal Anda untuk melakukan bisnis secara offline atau konvensional. Jadi Anda punya bekal untuk langsung terjun berbisnisnya. Kemudian juga yang sangat menarik adalah kita diberikan metode online. Dalam hal ini, online ini bisa berupa website yang diberikan oleh Fema sendiri. Tapi juga kalau Anda perhatikan, banyak ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang berpartner dengan Fema untuk memberikan fasilitas tambahan untuk bisa berbisnis melalui online. Yang penting diketahui bahwa yang disediakan oleh Fema adalah website Fema itu sendiri. Jadi yang support sistem yang lain adalah untuk membantu kita menjalankan bisnis online-nya menjadi semakin baik. Yang ketiga, cara menjalankan bisnis Fema juga melalui mobile, mobile application. Mobile application yang diberikan oleh Fema memberikan kita kemudahan untuk menjalankan bisnis Fema literally dari manapun. Anda tidak perlu harus ada di office atau di kantor, Anda tidak perlu harus ada di rumah. Anda bisa ada di manapun dan bisa berbisnis dengan aplikasi dari Fema yang diberikan secara gratis. Ini luar biasa. Dan kalau kita perhatikan, tidak banyak perusahaan-perusahaan di luar sana yang berkompetisi dengan Fema yang mempunyai atau yang memberikan fasilitas ini secara gratis kepada setiap brand partner-nya. Oke, kita bicara tadi mengenai sistem penunjangnya. Kemudian, yang sangat penting adalah pengetahuan untuk berbisnis. Bagaimana cara pengetahuan ini didapat dari support yang diberikan oleh timnya. Dari tim dari di mana brand partner tersebut bergabung. Mengapa Anda harus bergabung bersama tim kami? Yang pertama, tim kami adalah anggota yang solid dan profesional. Berpegang teguh kepada visi, misi, dan aturan-aturan dari Fema. Kenapa kami mengutamakan ini adalah hal yang paling utama? Karena kalau kami menganggap kalau kami ingin berbisnis di Fema untuk jangka panjang. Berpegang teguh kepada visi, misi, dan aturan-aturan dari Fema adalah satu hal yang mutlak dan tidak bisa dilanggar. Oke, kemudian yang kedua adalah kami terdiri dari anggota-anggota tim yang berdedikasi untuk membantu kesuksesan Anda. Karena kami berprinsip bahwa kesuksesan kami adalah tergantung dari kesuksesan Anda. Kalau Anda sukses, baru kami bisa sukses. Tim kami terdiri dari perbagai latar belakang profesi. Kenapa saya harus kemukakan hal ini? Karena dari perbagai latar belakang profesi ini bisa menjadikan input atau menjadikan pembagi pengalaman bagaimana cara melakukan bisnis yang lebih baik. Kemudian kami juga mempunyai pengalaman yang cukup luas di bidang network marketing, baik secara offline maupun online. Ini sangat penting di masa sekarang. Kemudian anggota atau tim leader dari tim kami juga tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Juga di berbagai negara termasuk di Malaysia, di Taiwan, dan bahkan di Bindu Afrika, dan juga di negara asal dari bisnis ini yaitu di Amerika. Juga di support yang menyeluruh dari tim kami, ini mencakup secara offline, online, atau apapun. Sehingga bisa digangkau dari manapun dan kapanpun. Jadi Anda tidak akan merasa kalau Anda menjalankan bisnis ini sendiri. Oke, nah sekarang dengan fakta-fakta yang sudah kami berikan tadi, FEMA adalah satu, the right company, the right products, dan juga the right opportunity. Apalagi yang akan harus kita berikan untuk menunjukkan bahwa opportunity yang kami bisa sampaikan kepada Anda adalah opportunity yang terbaik. Kemudian satu hal yang sangat penting adalah bagaimana langkah untuk berbisnis dengan FEMA. Saya bilang langkah yang sangat mudah berbisnis dengan FEMA adalah, step yang pertama adalah Anda memilih produk yang Anda inginkan. Konsumsi produk dan kemudian rasakan manfaatnya. Kemudian seberluaskan manfaat produk FEMA dan dapatkan dua orang untuk bergabung. Dari dua orang tersebut, Anda bantu dan ajarkan bagaimana melakukannya hal yang sama yang Anda lakukan seperti step satu dan step kedua tadi. Ulangi langkah-langkah tersebut di atas sampai Anda mencapai kebebasan finansial. Nothing easier than that. Ini adalah sangat simple. Nah, bagaimana cara Anda memulai dengan FEMA? Cara yang pertama, apabila Anda ingin mencoba produk terlebih dahulu. Yaitu Anda mengonsumsi satu botol atau dua botol per bulannya dengan investasi sebanyak Rp605.000 atau Rp1.155.000 per bulannya. Cara yang kedua, apabila Anda serius untuk berbisnis dan menghasilkan penghasilan tambahan. Yaitu dengan mengonsumsi dua pak, yang satu paknya itu terdiri dari dua botol, sehingga Anda mengonsumsi empat botol per bulan atau sekitar investasi yang dibutuhkan, sekitar Rp2.310.000 per bulan. Atau ada cara yang paling luar biasa adalah dengan menggunakan silver pack atau diamond pack. Kenapa kita memperkenalkan paket-paket yang silver dan diamond ini? Karena dengan silver dan diamond ini, Anda bisa mempunyai potensi penghasilan yang jauh melebihi dari paket-paket yang sebelumnya kita bicarakan. Dan tabelnya ada di sini, dari harganya yang half pack atau yang satu botol, Anda harga paketnya Rp605.000. Dari paket yang Rp605.000, Anda mendapat fast start bonus banyak Rp96.000 dan sebagainya. Yang sangat menonjol di sini adalah potensi cycle bonus income per minggunya. Apabila Anda menggunakan silver pack, potensi cycle bonus income, ini hanya dari cycle bonus ya, itu sekitar Rp275.000.000 per minggu. Sementara kalau Anda menggunakan diamond pack, Anda mempunyai potensi income sebanyak Rp385.000.000 per minggu. Ini per minggu. Belum lagi kalau kita bicarakan dari bonus-bonus jangka panjang yang lainnya. Ini luar biasa. Setelah apa yang saya utarakan tadi, sekarang pertanyaan saya adalah, apa rencana Anda untuk kehidupan Anda dan keluarga Anda 2-5 tahun mendatang? Apakah Anda ingin tetap bergumul dengan kemacetan? Dengan harus berangkat dari rumah jam 5 pagi, kemudian sampai rumah jam 10 malam? Tidak bisa ketemu dengan keluarga, tua di jalan. Atau Anda tetap melakukan pekerjaan yang sama yang Anda tidak sukai setiap harinya? Sehingga Anda benar-benar merasa tidak ada pilihan lagi. Tentu saja tidak. Saya yakin Anda tidak ingin melakukan ini. Saya rasa Anda ingin lebih bisa berlibur dengan keluarga kapan saja. Anda bisa mempunyai rumah idaman Anda, memiliki kendaraan Anda, atau memberikan pendidikan terbaik untuk Anda, untuk anak-anak Anda, dan juga mempunyai waktu yang bebas bersama keluarga kapan saja. Saya rasa pilihannya Anda ingin semuanya. Oh, Pak Adi, terima kasih koreksinya. Ya, ya, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih koreksinya. Nanti saya akan ubah di presentasinya. Oke. Nah, sekarang Anda harus segera mulai bisnis di FEMA, yaitu segera hubungi orang yang mengundang Anda ke presentasi ini, bergabung, dan tentukan paket produk yang Anda inginkan, tentukan masa depan Anda yang lebih cembilan. Ya, demikian. Tidak ada yang lebih simple dari itu. Terima kasih. Oke. Demikian presentasi dari, atau ulasan dari saya. Sekarang saatnya untuk, untuk saya jawab. Saya rasa sekitar 5 atau 10 menit. Saya tidak ingin menyita waktu Anda terlalu lama. Ya, ini sudah lebih dari 40 menit yang saya janjikan. Oh, strategi di Taiwan ya, Pak. Di Taiwan, dengan baru saja diluncurkan produk Verve ini, tentu saja mereka memfokuskan kepada YPR juga, atau YPR-nya ini dimulai dikembangkan, tetapi juga karena mereka ada produk bodenya juga, jadi ada beberapa segmen yang bisa mereka tuju. segmen, segmen first, yang terutama ditujukan kepada para anak muda dan olahragawan. Dan bodi ini biasanya ditujukan kepada, ya, yang ingin menginginkan weight loss system. Tetapi memang yang saya suka dengan cara di sini, mereka sangat kreatif. Mereka tidak terbelenggu oleh metode-metode yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi mereka mencari inovasi-inovasi baru, yang tentu saja mereka mencoba untuk tidak melanggar aturan dari PEMA. Pak Handri, PEMA Builder itu support system, betul sekali. Jadi, PEMA Builder ini, apa namanya, dia adalah perusahaan terpisah yang berafiliasi dengan PEMA untuk membantu para brand partner untuk bisa memasarkan PEMA ini melalui cara online, ya, dengan media-media advertising-nya atau apa, dengan memberikan landing page dan seperti itu. Sistem PEMA Builder sangatlah baik kalau kita bisa gunakan secara semestinya, dan dia adalah satu support system yang cukup luar biasa. Jadi, Pak Handri tidak harus bergabung... Oh, iya, betul. Memang tidak ada kewajiban untuk bergabung dengan PEMA Builder. Itu bukan bagian dari PEMA-nya. Itu pilihan kepada Pak Handri. Apakah Pak Handri ingin menggunakan service dari PEMA Builder atau tidak. Jadi, pada saat Anda bergabung dengan PEMA, ya itu bisnis Anda di PEMA itu. Teman-teman yang di Taiwan pun menggunakan PEMA Builder dengan baik. Caranya saya salut, ya. Dan hasil yang mereka raih pun cukup baik. Mengenai Fancy Bonus, ya, Pak, ya. Pak Luki, Fancy Bonus ini pada dasarnya adalah di mana apabila Anda bisa mendapatkan atau bisa mendaftarkan tiga brand partner baru dalam satu minggu. Jadi, jenis Fancy Bonus atau jumlah Fancy Bonus yang Anda dapatkan itu berdasarkan dari jenis produk yang diambil dari orang yang Anda daftarkan tersebut. Jadi, kisarannya dari mulai 200 dolar, 400 dolar, sampai 600 dolar per minggunya. Dan dalam satu minggu, Anda bisa mendapatkan dua kali maksimum Fancy Bonus. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa sudahi acara malam ini karena saya tidak ingin terlalu mengganggu waktu Anda. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir berpartisipasi di acara ini. Kami, atas nama saya dan Ibu Nuti sebagai host dari acara ini. Terima kasih, Mbak Andri. Ya, ucapkan terima kasih yang banyak. Pak Andri, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kepada saya langsung, silakan kirim email ke saya. Silakan. Oke. Kalau begitu, kita bisa sudahi acara malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.